Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sebelum kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, berita terkini, sekiranya pengundian tidak ditanggungkan dan akan dilaksanakan pada hari esok 26 hari bulan November 2020, besar kemungkinannya belanjawan 2021 ini bakal menemui kegagalan yang besar atau akan ditolak begitu sahaja. Sebentar tadi, Tun Mahadir dan Pati Pejuang telah mengeluarkan satu kenyataan bahwa mereka akan menolak belanjawan tersebut. Ini karena menurutnya selain daripada belanjawan yang tidak mesra rakyat, sesi perbahasan juga sangat mengecewakan. Di mana ahli parlimen dihadkan untuk memasuki dewan di halang berbahas, menyoal apalagi memberikan soalan semasa sesi soal jawab dengan masa yang begitu terhad disediakan oleh Dewan Speaker Rakyat. Untuk penerangan lanjut, saya ingin bacakan berita ini untuk kita semua. Sumber Malaysia Kini, 25 hari bulan November 2020. Saya dan rakan-rakan ambil ketetapan tolak belanjawan 2021. Kurang daripada 24 jam sebelum nasib belanjawan 2021 dijadwalkan, ditentukan keridukannya. Bekas Perdana Menteri, Dr. Mahadir Muhammad hari ini, mengumumkan dia dan rakan-rakannya membuat ketetapan untuk menolaknya. Kata Mahadir, sebelum belanjawan disediakan Kerajaan Perikatan Nasional, PN, itu diundi, orang ramai boleh melihat bagaimana proses perbahasan mengenainya dijalankan dengan sangat mengecewakan. Selain daripada perbahasan yang terhad, tidak ada sebarang tanda di pihak kerajaan untuk mendengar atau menerima pandangan yang telah diajukan oleh ahli-ahli parlimen, maupun kritikan rakyat yang boleh kita dengar rintihan mereka melalui laman-laman media sosial dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Karena itu, saya dan rakan-rakan mengambil ketetapan menolak belanjawan 2021 dan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah yang kami pegang bagi pihak rakyat sehingga penggal perkhidmatan kami sebagai wakil rakyat tamat. Kata ahli parlimen Langkawi, itu dalam catatan terbaru vlognya. Untuk rekod, pati pejuang tanah air, pejuang yang diasaskan Mahadir mempunyai 4 ahli parlimen ketika ini. Bagaimanapun Mahadir tidak menjelaskan siapakah yang dimasukkannya sebagai rakan-rakan, itu sama ada merangkumi warisan dari Sabah yang dilihat sentiasa sehaluan dengannya atau turut melibatkan pakatan harapan di Hedge. Selain pembangkang, beberapa ahli parlimen UMNO, terutama yang tidak mempunyai jawatan dalam kerajaan atau agensinya, membayangkan mereka hanya setuju memberi sokongan kepada belanjawan tersebut jika permintaan mereka ditunaikan. Antara yang ketara tidak senang dengan belanjawan itu ialah salah seorang bekas Perdana Menteri, Najib Razak serta Presiden UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Umum mengetahui Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin ketika ini, hanya mempunyai sokongan menjadi sangat tipis di Dewan Rakyat dan Setakat ini. Dia belum benar-benar diuji. Mahadir juga menjelaskan kerajaan cuba mengelihkan orang ramai dengan mengugut melalui pelbagai risiko yang ditakwa boleh berlaku jika belanjawan bekanaan gagal mendapat sokongan majeriti. Sila berikan komen Anda. Jadi apakah yang akan berlaku jika belanjawan 2021 tidak lulus? Pertamanya, ia akan membuktikan bahwa kerajaan telah hilang legimitasi keapsahan karena ia tidak mempunyai majerit yang cukup untuk melulus belanjawan. Apabila ini berlaku, jika Perdana Menteri seorang yang bermaruah, ia akan meletak jawatan. Seterusnya, jika dalam suasana biasa, ia boleh menasihatkan yang di Pertuan Agung untuk membubarkan Parlimen. Tak tanya lagi, bagaimanapun Mahadir berpendapat bahwa mengadakan pilihan raya umum ketika negara dilanda pandemik COVID-19 bukanlah satu pilihan karena ia boleh membawa kemudaratan. Karena itu, proses yang mungkin boleh dipertimbang ialah memberi peluang kepada Parlimen untuk menentu siapakah dalam kelangan ahli-ahli Parlimen yang mempunyai sokongan majeriti. Jika yang di Pertuan Agung berkuas hati bahwa ahli Parlimen tersebut mempunyai sokongan majeriti, maka dia boleh pilih untuk menjadi Perdana Menteri untuk menubuh kerajaan yang baharu dan berkhidmat sehingga tamat penggal pemerintahan dan tiba masanya untuk kelihan raya umum ke-15 diadakan. Setelah kerajaan baru dapat ditubuh, maka kerajaan ini boleh memilih untuk membentangkan belanjawan yang baru ataupun mengambil belanjawan yang telah ditolak dan melakukan pindaan-pindaan yang telah diminta dahulu, katanya. Semua proses itu, katanya, boleh dilakukan melalui sidang as Parlimen dan tidak akan mengambil masa yang begitu lama. Sesaudara dan saudari, sila berikan komen anda. Sekian, bye-bye.